Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi ini saya mau berbagi ilmu biasanya teman-teman agak bingung menjumpai akar yang udah ruwet begini ya sebenarnya mudah dan harus kejam ini karena telat untuk apa ya memanen jadinya ruwet begini loh nah ini prosesnya begini nggak usah takut-takut kimeng waru apalagi ya yang bisa dibikin seperti ini istilahnya apa ya dibikin rapi lagi ngulangin tinggal potong begini loh kita potong sama aja mrogram akar baru lagi karena udah telat ini besok dapur nah ini dirapiin walaupun akarnya banyak yang putus tapi aman lor nanti dia akan tetap tumbuh begitu iris tempe ini seperti iris tempe kalau pohon yang udah dipot udah terlalu lama dan mencetak saya tuh ya begini diiris begini seperti iris tempe kata teman saya yang ada di batu fatmas pebri habisin aja nggak apa-apa khususnya untuk pohon waru kimeng di salur nah seperti ini ini tinggal kasih tataan begitu nanti akarnya akan tumbuh ke samping kalau dikasih tataan sebaiknya ya dikasih tataan itu yang dibelah seperti ini lor nol gini pasti hidup insyaallah 80% ya pasti hidup kalau disetek misal disetek kadang hidup padang nggak ya begitu ya lebih amannya seperti ini mau dibelah batang juga bisa nggak dibelah juga begini juga bisa nah itu tergantung selera juga nih ruwet ini satu bulan ini waru lupa nggak dipanen jadinya seperti ini gua ini lahan gun punya emas sugeng ini juga gasem oh santigiloro subur simpel dihabisin bisa hidup tenang saja harus berani mencoba mau dibelah bisa mau diginiin bisa media-nya pakai tanah bisa pasir malang bisa pemleh yuk pakai sekampun bisa sekamentah sekamateng bisa tapi nanti tetap kita harus menyeleksi lagi karena apa ini ter udah terlambat ruwet kuyek-kuyek kan gitu udah bundet lah kalau istilahnya benang itu bundet ruwet nah nanti kan dia akan menyeleksi sendiri akar yang dominan yang gede itu nanti dipilihin lagi yang gede dipilihin yang dipakai dipilih yang nggak ya dibuang tidak usah dibikin ribet nah nih enak sebenarnya ini enggak langsung bisa jadi om misal dia tumbuh gede kan kita yang ikutin pohon bukan pohon yang apa ya kita maksain pohon nggak bisa misal mau bikin cebol kan bisa juga ini nanti apa ya ini nanti gede bikin cebol ambil tunas satu sini kan bisa mau dibikin meliuk liuk potong sini deh itu terus hanya dilanjutin war-war sudah bisa belok sini itu belok sini begitu sebaiknya namanya dipoliped dulu nantikan dia akan tumbuh akar yang baru seleksi lanjut di ground begitu semoga bermanfaat besok saya cek lagi yang sudah apa ya sudah subur dan sehat sampai ketemu lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati